Tidak diragukan lagi kerajaan Majapahit menjadi kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Indonesia saat ini. Majapahit mencatat beberapa raja-raja ulung yang berhasil menguasai wilayah Nusantara yang membentang dari Sumatera sampai Papua, bahkan Filipina dan Thailand. Namun, Majapahit tidak besar hanya dalam semalam saja. Majapahit berdiri dari runtuhnya kerajaan-kerajaan sebelumnya, yaitu Kediri dan Singasari. Serta, para raja-raja Majapahit lahir dari rahim seorang wanita yang tidak terkalahkan. Sebelum Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya, ada kerajaan Singasari yang lebih dahulu berdiri. Singasari yang dipimpin oleh Ken Arok atau Ken Angrok, berandalan dari kerajaan Kediri yang awalnya hanyalah pengawal Adipati Tumabal. Tumabal saat Kediri masih berdiri adalah wilayah kekuasaan Kediri, dan Adipati-nya adalah Tunggul Ametung, dengan istrinya adalah Ken Dedes. Ken Arok kemudian mengalahkan Tunggul Ametung untuk menguasai Tumabal dan memimpin perlawanan dengan mengajak para Brahmana yang juga menyimpan dendam kepada Tunggul Ametung. Awalnya Ken Arok tidak berniat menguasai Tumabal, bahkan menggulingkan penguasa Kediri. Namun, semua berubah ketika bertemu dengan istri Tunggul Ametung, Ken Dedes. Konon katanya ada yang mengubah Ken Arok kala ia bertemu dengan Ken Dedes diungkap dalam buku Hitam Putih Ken Arok dari Kejayaan hingga Keruntuhan, karya Muhammad Syamsuddin. Disebutkan Ken Arok terkesima sampai jatuh cinta dengan Ken Dedes selain karena kecantikannya juga karena ada bagian tubuh Ken Dedes yang memancarkan cahaya. Seharusnya Ken Arok tidak melihat cahaya tersebut tapi ia tidak sengaja melihatnya, membuat Ken Arok tercengang dan penasaran dengan cahaya tersebut. Diakuinya bagian tubuh Ken Dedes yang bercahaya tidak hanya disebut dalam satu buku saja. Buku Perempuan-Perempuan Perkasa di Jawa abad 1819 karya Peter Carey dan Vincent Houben juga menyebut jika Ken Dedes memiliki tubuh yang bersinar karena ia adalah Arda Nariswari. Atau Peremutuan